Baru pertama ya di daerah bersalju Iya baru pertama juga keluar negeri Oh oke dia baru pertama kali keluar negeri Yo halo mancom Balagi bareng gue Dispiras Dan ya oke teman-teman jadi video kali ini Gue bakalan coba untuk baca Chat Horror atau chat story Horror karena gue mau coba Untuk buat buat konten horror juga gitu kan Karena juga banyak yang minta gitu Nah jadi hari ini gue bakalan coba untuk bacain cerita horror Tentang perang dunia Ya karena juga baru-baru itu sering banget rumor-rumor Tentang perang dunia ketiga gitu kan Yaudah kita bakal bacain tentang perang dunia Chat story horornya men oke Sebelum itu kalian tinggalkan dulu like dan subscribe di bawah cuy ya Kalau udah makasih banget yaudah kita langsung aja Lalu ke videonya men ya langsung aja ke videonya Let's go Oke cuy dari Panji ya kalian sudah sampai dimana Gak tau nih pacar kamu yang pandu Cuma dia yang tau ini udah sampai dimana Wow siapa perempuan yang beruntung itu Kalau liat-liat dia wanita yang kurang beruntung nasibnya Hmm kabin kamu sebenernya jauh banget gak sih Gak terlalu dingin banget disini Hehehe itu siang Kalau di salju kalau malam itu baru dingin Itu mah gak ada apa-apanya Oke mereka lagi Mungkin mereka lagi di luar ruangan gitu men ya Baru pertama ya di daerah bersalju Iya baru pertama juga keluar negeri Oh oke dia baru pertama kali keluar negeri Biasakan aja oke tadi bilang biasakan aja Satu jam kemudian men ya Mereka baru pertama kali keluar negeri gitu Oke akhirnya kami sampai juga Bagus lah Kamu kapan kesini Agak lama Baru aja sampai gunung Oh yaudah ya Selama kalian disana Kalian nikmatin aja Buset kabin kamu kotor banget sih Banyak dabunya Kayak rumah yang udah ditinggal puluhan tahun Oke kabinnya itu kotor men ya Jadi karena udah lama gak ditinggalin gitu Explore ya Ya maklum lah Aku jarang banget kesana Kalau kesini pun Aku jarang banget mampir Cuma almarhum ortu aku yang urus kabin itu Hmm anji Aku denger kalau ortu kamu meninggal disini ya Wow Meninggal disitu cuy Iya sorry Gak apa-apa Santuy ortu aku meninggal disitu memang Memang dia kenapa Meninggal itu kenapa Kalau boleh tau Mati kedinginan ya Gak punya jaket Enggak Aku juga gak tau Mereka meninggal kenapa Saat ditemukan jasad mereka udah mengerikan Tubuh mereka udah terpotong-potong Astagfirullah Kok bisa seperti itu Aku juga gak tau Mungkin beratang buas Tapi kalau dileliat Potongan tubuh mereka Seperti bukan dicambik binatang buas Maksud kamu Sangat mengerikan Potongan yang terarah Ke setiap bagian tubuh mereka Kalau menurut aku Gak mungkin Kalau binatang yang lakuin itu Tapi banyak banget yang berpendapat Kalau beruang salju Atau serigala yang memangsa mereka Tapi aku gak percaya Terus Apa kata polisi Mereka gak ngelanjutin kasus ini Karena mereka menduga Kalau semua ini hanya perbuatan binatang buas Oke Jadi itu penyebab kematian ortu nya Kalian fun aja disana Oke Gak usah khawatir Anggap aja rumah kalian sendiri Lakukan apa yang kalian suka disana Oke TKS Panji TKS tuh thank you ya Gak tuh juga sih Sore kemudian Oke ini udah sore cuy ya Woy Lagi ngapain Serupan Oh lagi seru gitu Main salju disini Aku gak pernah kayak gini Ketemu salju paling di T-zone Time zone kali ya Haha Oke oke Kamu kapan kesini Ayo cepat kesini Seru-seruan bareng Oke mereka lagi seru-seruan Lempar-lepar salju kali ya cuy ya Bentar Aku masih ada beberapa pekerjaan Mungkin lusa Aku turun gunung Nanti aku langsung kesana Wow lusa cuy Oke ini malam harinya Men ya tadi sore Sekarang malam harinya Oke oke Panji Iya Disini ada orang gak Selain kami Wow Maksud kamu Aku ngerasa malam ini Ada yang ngeliatin kami Dari kejauhan Seingat aku gak ada Disana rumah Satu-satunya Ya kabin itu Yang kalian tinggalin Aku pernah liat dia Seperti memperhatikan kami Apa gak Bayangan kamu aja Maksud kamu Aku halu Bisa jadi Tapi ini beberapa kali Aku bener liat ada orang Oke Itu kamu ya Gak usah aku rakutin deh Apaan sih Aku belum turun Dari puncak gunung Gak mungkin banget Aku bisa turun cepat itu Aneh soalnya Semua aku liat di kabin Tapi Panji Dari kejauhan Dari balik-balik pohon Aku liat ada orang Yang lagi liatin kabin ini Oh my god cuy Ada orang ya men ya Udah deh Gak usah bikin takut Paling juga pendaki Atau orang-orang yang lagi ngeski ya Oke Malam-malam gini ngeski Kan gak mungkin banget gitu kan Udah lah Pokoknya kamu jangan bikin Takut mereka Gak seru Kalo gak bikin takut mereka Nih anak parah juga cuy ya Ngapain bikin takut temen-temen gitu Kesokan malam Oke besoknya malam lagi Kamu mau kesini Iya kalian cepet-cepet berkemas Mau kemana Kita masih lama disini Berkemas aja deh Kita pindah Wow Mereka mau pindah cuy Panji kita masih fun-fun disini Kan kamu sendiri yang bilang Fun-fun aja Berkemas aja pokoknya Gak mereka juga gak mau pergi Aku tau semuanya Ada yang liat Sarah P Sarah Kamu masih disana Ping-ping-ping-ping-ping Beberapa saat kemudian Oke Si Sarah gak ngerespon tadinya cuy Jerry meninggal Inalilahi cuy Kamu serius Ping-ping Aku serius Gimana ceritanya Dia tadi ke kaskus Lama banget Kami curiga Kenapa dia lama di kaskus Terus aku keluar Buat periksa Aku liat Aku ketok pintunya Dia gak jawab Tapi pintu itu masih terkunci Terus apa yang terjadi Aku debrak pintunya Berharap Aku bisa liat ini dalam celananya Dia mati Tercabik Perutnya mengeluarkan usus Inalilahi Aku udah tau Maksud kamu OMG Lara juga hilang sekarang Kamu kesini cepet Bantu aku Bantu kami Kalian cepet berkemas Kita nanti cari sama-sama Oke Oh my god Dua temennya Hilang Satu orang hilang Satu orang meninggal Beberapa saat kemudian Panji Maksud kamu apa 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 kamu udah tau Aku tau ini perbuatan siapa Perbuatan siapa cuy Nazi Oh my god Bawa-bawa Nazi cuy Aku gak ngerti Nazi apa Tentara Iya Oh my god Itu udah lama gak ada Kamu gak usah bercanda deh Aku tau Sebenernya aku tau Orto aku siapa yang bunuh Waktu aku kecil Aku liat sendiri di persembunyian aku Aku liat Mereka membunuh orang tuaku Nazi itu udah puluhan bakar Dibuan tahun lalu Di perang dunia 2 Bagaimana ada tentara Nazi sekarang Astaga Peristimu itu terjadi disini Dimana Orang-orang memilih untuk diam Selama perang dunia 2 Oxford adalah kancah Sebagai daerah terpenting untuk Jerman Tempat itu kunci pelabuhan Untuk kapal Jerman Jerman bergalu cukup baik dengan penduduk Tapi gak di daerah ini Nazi diperintahkan oleh kolonel Herzog Aku gak ngerti apa maksud kamu Herzog membuat penduduk disini Seperti di dalam neraka Dulu penduduk disini disiksa Dipukuli dan dirampas harta mereka Tapi di akhir perang Jerman sadar kalau mereka kalah Mereka pergi ke rumah penduduk Dan mencuri barang berharga Yang bisa mereka temukan Jika ada yang keberatan Mereka akan menembakkan peluru di kepala Lalu Para warga mengamuk Dan mereka mengejar Para tentara Nazi itu Sampai ke gunung ini Tapi Para tentara Nazi itu Tidak ada yang ditemukan Entah mereka mati atau hidup Iya Oh my God Aku pernah dengar sekilas tentang itu Tapi aku gak pernah percaya Apalagi kalau ada yang melakukan ini Semua tentara Nazi Yang membunuh teman-teman kita Aku juga gak percaya Tapi siapa yang membunuh waktu aku Di depan mata aku Dengan pakaian tentara Jerman dulu Dan wajah mereka seperti zombie Apa kamu serius? Aku serius Artinya Kita harus pergi dari sini Kalian harus bersiap Aku udah mau turun Kenapa kamu gak bilang sebelumnya Aku hanya gak mau Kalau merusak rencana kalian Apalagi aku lihat Kalian ingin sekali kesini gitu Jadi dia gak mau merusak Teman-temannya yang lagi mau fun-fun Beberapa saat kemudian Aku hampir sampai Sarah Ping 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 Kamu dimana? Ping Panji kamu dimana? Aku di kabin Oke Panji udah di kabin Apa mereka baik-baik saja? Kamu dimana? Semua orang mencari kamu Aku ke toilet Apa kamu baik-baik saja? Aku gak apa-apa Tapi aku gak tau Aku dimana Aku pingsan Dan tau-tau aku ada disini Coba jelaskan Kamu seperti ada dimana? Kami akan cari kamu Aku ada di tempat seperti goa Ada tulang-tulang manusia Dan aku lihat topi tentara nazi disini Astaga Aku tau kamu dimana Sebisanya kamu harus keluar dari sana Aku gak percaya ini Mereka masih ada Mereka udah berubah jadi zombie What? Gak ada yang bisa bertahan di gunung es itu Selama itu aku kesana Beberapa saat kemudian Oh my god Panji Kamu dimana? Cepet dong Ada mereka disini Apa ada pisau? Kamu bawa pisau? Sarah Ada Pakai itu buat senjata tusuk mata mereka Mereka akan musnah Dari mana kamu tau? Aku pernah berharapan dengan mereka Oh my god Mereka semakin mendekat Pink Sarah cepet keluar Aku ada di luar goa Pink Mereka terlalu banyak Mereka memakan teman-teman kita Mentah-mentah Gak dimasak dulu Eh Ada lubang atas goa itu Kamu bisa lihat? Iya aku lihat Kamu bisa panjat Mungkin Cepet Kamu panjat itu Usahakan Kamu bisa secepatnya keluar Oke Dia disuruh untuk manjat cuy ya Beberapa saat kemudian Kita lihat Apa yang terjadi Sarah Pink Pink Sarah gak respon cuy Oke Dia gak respon Gak berhasil Aku pura-pura mati sekarang Maksud kamu Mereka menemukan aku Aku sebuji di balik-balik Mayat-mayat manusia Aku pura-pura mati disini Indah lelahi Aku bakal mati Mereka memakan mayat ini Satu persatu Kalau aku diangkat dari sini Aku bakal dimakan hidup-hidup Hmm Aku ke dalam Jangan Kamu bisa mati Dimakan zombie-zombie Nazi ini Kamu dalam bahaya Aku usahakan Sebisanya aku manjat lagi ke atas Kamu siap-siap aja Dalam 10 menit Aku gak keluar Tinggalin aku What? Gak bisa Aku gak bisa tinggalin kamu Udahlah Turutin aja Oke Jadi dia mau keluar Tapi gak bisa men ya Karena udah ada Zombie-zombie Nazi tersebut men Panji Nyalakan motor Skinnya Aku keluar Oke Bisa keluar dia cuy Wow Astaga Pengalaman disana Bener-bener mengerikan Maaf Aku gak pernah kasih tau kalian Tentang hal ini Sebelum kalian berangkat Sudahlah Oh ini udah 3 hari berlalu cuy ya Jadi kemungkinan Masalahnya udah selesai Oke cuy Kita udah siap tadi Baca Chat story horornya Tentang perang dunia ya men ya Jadi gue gak mau banyak berkomentar lagi Kalian tau sendiri lah Tadi alurnya kayak gimana Jadi di ujung cerita Mereka bisa keluar dari Kejaran-kejaran zombie tersebut men ya Nah jadi buat kalian yang Mau gue baca-baca tentang cerita-cerita Kayak gini lagi Komen di bawah Bisa juga kalian kasih saran Buat gue Bikin konten horor Apalagi Bisa komen di bawah Oke Udah mungkin segitu dulu video gue Jangan lupa like dan subscribe Dan sampai jumpa di video ini Bye-bye